selamat menikmati membaca dan mendengarkan storytelling ini silahkan worksheet 8 dikerjakan berdasarkan cerita ini oke anak-anakku sekalian selamat menikmati salah satu penerapan nilai demokrasi adalah bermusyawarah atau lebih sering anak-anak dengar dengan istilah diskusi Aroh dan teman-temannya di sekolah sering melakukan musyawarah musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan dengan bermusyawarah membuat masalah yang sulit menjadi lebih mudah semua peserta musyawarah menjadi semangat dalam melaksanakan keputusan Kak Yama, besok kelasku akan mengadakan pemilihan ketua kelas gimana sih Kak caranya? wow, seru pastinya ya besok pasti dibantu oleh ibu guru nanti ibu guru yang akan memimpin musyawarahnya Aroh bercerita kepada Yama kakaknya kalau besok kelasnya akan mengadakan pemilihan ketua kelas Aroh bertanya mengenai apa itu pemilihan ketua kelas Kak Yama menjelaskan kalau akan dipilih satu orang yang akan mewakili teman-teman di kelas sebagai pemimpin kelas pemilihan ketua kelas dilaksanakan di kelas dengan seluruh siswa sebagai pesertanya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba siswa-siswi khususnya kelas 2 Abu Bakar sangat bersemangat mereka berangkat ke sekolah dengan menceria musyawarah hari ini suasana di kelas 2 nampak ramai kelas 2 Abu Bakar akan melaksanakan pemilihan ketua kelas ada dua siswa yang dicalonkan yang nanti salah satunya akan menjadi ketua kelas calon pertama adalah Tama yang kedua adalah Nana yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua kelas nantinya musik sebelum pemilihan Tama dan Nana maju ke depan kelas keduanya bergantian maju ke depan kelas untuk menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi ketua kelas nanti saya akan mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan supaya kelas kita menjadi kelas terbersih musik pertama juga berorasi atau berpidato apa yang menjadi rencananya membawa kelas 2 Abu Bakar untuk menjadi lebih baik musik teman-teman mari kita bersatu kita harus kompak setiap ada acara sekolah kelas kita harus menjadi yang terdepan ujar dalam pemilihan pun dimulai Aroh memimpin pemilihan itu dibantu oleh ibu guru jumlah siswa kelas 2 Abu Bakar ada 26 orang semua siswa berhak memilih calonnya pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan pada secari kertas nama calon yang dipilih setelah semua siswa menuliskan nama calon yang dipilih kemudian kertas suara dikumpulkan di satu kotak tibalah waktunya untuk menghitung suara mora yang diberi tugas untuk menuliskan di papan tulis hasil pemilih nama tama dan nana disebut berulang kali semua siswa mengikuti dengan sangat bersemangat suasana kelas menjadi ramai namun mereka tetap bersikap tertib tidak ada yang berselisih paham dan bertengkar pemilihan ketua kelas berlangsung dengan damai hasilnya nana mendapat 11 suara tama mendapatkan 12 suara sisanya tidak memilih lalu siapakah yang menjadi ketua kelas tentu saja tama karena tama mendapatkan suara lebih banyak nana dan teman-teman yang mendukungnya nana tidak terlalu kecewa mereka bersikap lapang dada mau menerima kekalahan nana mengucapkan selamat kepada tama tama pun mengucapkan terima kasih kepada nana akhirnya semua siswa mengucapkan selamat kepada tama dan nana nana kemudian terpilih menjadi wakil ketua kelas semua siswa menghormati kemenangan tama mereka pun bergembira mendapat ketua kelas seperti tama nana tidak sakit hati nana mengakui kemenangan tama tindakan tama juga perlu kita teladani meskipun menang tama tidak sombong tama juga tidak mengecek nana loh nah dari cerita pemilihan ketua kelas di kelas 2 abu bakar ini kita pun bisa belajar berdemokrasi karena berdemokrasi mudah dilakukan asal kita mau saling menghargai kelas abu bakar menjadi kelas yang kompak dan bersatu padu tiba-tiba kita di penghujung cerita tentang pemilihan ketua kelas yang merupakan penerapan demokrasi dalam kehidupan di sekolah nah silahkan anak-anak kerjakan woksit 8-nya berdasarkan cerita ini ya oke cukup mudah ya anak-anak ya sampai jumpa selamat mengerjakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moms and dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia 2 Seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2 menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!